Kita kan konten sebenarnya bukan untuk menyenangkan semua orang. Tapi kita bikin konten untuk seru-seruan, berkarya. Baby L atau Lesti Kejora, apa yang ingin dicapai 5 tahun ke depan? 5 tahun lagi harus punya apa? Sosoknya saat ini dikenal sebagai seorang papa muda. Kehidupan keluarga kecilnya selalu menjadi perbincangan netizen di sosial media. Dan dia juga sangat dihormati dengan talenta di bidangnya. Seperti halnya Wismilak Diplomat yang akan terus dihormati dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Inilah Meet the People bersama Rizky Bilar. Siap bos? Siap, silahkan duduk bos. Tiran yang mau TDPR bukan? Oh iya, kurang lebih ya mungkin ya. Silahkan duduk, silahkan duduk. Thank you mas yang udah ngundang saya. Terima kasih udah daten. Oke mas Bilar, ini fast question harus dijawab dengan cepat. Pertanyaan cepat. Berapa pilihan? Udah pokoknya jawab dulu kok, malah nanya sih. Oke, atlet cepat bola atau jadi pebisnis? Atau. Oke, Rudy Salim atau Juragan 99? Jelas dong, Juragan 99. Saya aja mau pilih dia kok. Oke, BBL atau Lesti Kejora? Enggak dong, Rudy Salim dong. Oh gitu. Padahal gak tau ya. Karena yang nanya Rudy Salim. Kalau yang nanya Juragan 99, pasti saya jawab Juragan 99. Oke, BBL atau Lesti Kejora? Pasti Kejora. Oke, konten receh atau konten... Bingung juga nih saya nih. Bingung ya? Iya, tapi kalau gak ada istri saya, saya gak bisa punya anak. Oh iya, bener-bener. Istri saya. Oke. Konten receh atau konten berkualitas? Receh, tapi berkualitas. Receh tapi berkualitas. Yaudah, receh deh jadinya. Receh tapi berkualitas. Udah deh, terserah deh. Besok undang yang lain aja deh ribet nih nanyanya jawabnya. Siapa suruh undang saya? Iya, bener juga. Oke. Eh, Mas Bilar nih. Yang pertama belum saya jawab tadi. Apa? Pebisnis atau? Pebisnis atau pemain sepak bola? Kalau dulu pemain sepak bola. Tapi kalau ditanya sekarang, pebisnis. Oh gitu ya. Kalau dulu masih muda maunya pemain sepak bola. Sekarang makin dewasa. Dielulukan. Tapi sekali salah, dihujat. Dihujat. Kayak kemarin itu yang terbang sampai kemana tuh demi nonton tuh? Saya ke Paris. Kalah lagi. Panjava. Kalah lagi. Udah jauh-jauh. Gimana? Sedih kan? Ini mau konten apa? Ini mau menambah di dada saya. Oke, Mas Bilar. Ini pertanyaan pertama selalu. Sebenarnya apa sih arti sebuah kesuksesan buat seorang Rizky Bilar? Sukses itu ketika kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Ketika bermanfaat buat banyak orang. Jadi gak harus diri kita kaya ya. Yang mending bermanfaat buat. Dan ketika kita sukses, bagaimana cari kita harus bisa mensukseskan orang lain juga. Wih, gila nih. Kalau sukses buat diri sendiri udah biasa. Lebih mudah. Iya. Lebih mudah. Tapi ketika kita bisa sukses, lalu kita juga bisa mensukseskan orang lain. Itu menurut saya adalah sesuatu pencapaian yang warga. Jadi berdampak juga pada orang lain. Berdampak juga buat banyak orang. Gak sukses sendiri aja. Betul. Ih, keren banget sih. Pantesan temannya banyak ya. Kalau saya musuhnya banyak. Serius? Iya. Salah satunya siapa? Ya ini kayaknya nih. Gak dong. Oh, gak dong. Apa saya spill? Eh, gak ada. Saya gak ada musuh. Coba misalkan ada musuh, Bos. Bos mau nyampein apa? Saya mau nyampein, jangan jadi musuh saya. Jadi musuh Bilar aja. Enggak lah, saya gak ada musuh. Mas Bilar? Iya, orang baik gak mungkin ada musuhnya. Kita kan orang baik, gak ada musuhnya. Insya Allah orang baik, mudah-mudahan jadi orang baik. Supaya tidak ada musuh. Bener, bener, bener. Oke. Nih, Mas Bilar kan udah punya baby L, ya kan? Ini kan jadi, ada perbedaan gak gaya hidup dari pas Bujang, pas Merit, sampai sekarang udah punya baby? Saya gak punya waktu nongkrong lagi sama temen. Oh gitu? Sejak ada bayi. Kenapa? Kan bayi bisa tidur, jam 8 juga udah tidur kan? Pasti kan kangen, apalagi awal-awal kan lagi lucu-lucunya. Jadi paling waktu saya di luar itu main bola. Jadi di luar itu main bola sama ngurus kerjaan. Udah. Iya, tapi kan bisa diajak. Paling, iya, paling banter mengajak temen-temen main ke rumah. Kalau dulu kan, awal-awal nikah masih ada waktu nongkrong sama temen. Kadang-kadang sekarang udah bener-bener keluarga itu jadi prioritas lah. Tapi gak apa-apa begitu. Maksudnya apa, ah nyusul nih punya anak cepet-cepet atau malah ya dinikmati atau bagaimana? Iya gak dong, justru ketika saya memutuskan udah nikah, saya sudah memikirkan hal itu. Oh gitu ya. Jadi saya udah siapin mental dulu, udah yakin bahwa, wah, gue waktu gue hanya untuk keluarga nih. Iya, iya, iya. Jadi udah saya pikiran bahwa akan banyak hal yang mesti saya korbankan ketika sudah menikmati. Nah, BBL ini kan salah satu bayi ajaib lah, bayi yang paling terkenal di Indonesia. Iya kan, kayak Rafathar, kayak Gempi, BBL. Maksudnya paling terkenal kenapa menyebut nama-nama bayi lain? Iya, seperti itu lah. Biasanya paling terkenal itu nomor satu. Iya, iya, pokoknya. Jadi paling terkenal siapa? BBL. Iya kan? Nah itu sebagai seorang ayah nih, khawatir gak? Maksudnya kan media nih bisa berdampak negatif juga. Ada cyberbullying mungkin, mungkin juga ada berita-berita yang di media yang ternyata gak sesuai dengan kenyataan gitu kan. Dan itu kan akan selamanya ada di media tuh. Takut gak anaknya jadi, ya mungkin jadi takut. Mentalnya berbeda dengan orang normal kan? Karena kan ini bener-bener atensi media luar biasa sekali ke BBL. Iya, yang pasti kita harus menyadari ya, bahwa kita kan sebagai figur. Iya. Sudah pasti kehidupan kita, walaupun kita udah coba pun untuk memfilter apa yang mesti dipublikasi, tetap orang selalu berusaha untuk mencari tahu. Pasti. Pasti, itu satu. Nah, untuk soal terkait anak, ya bagaimana nanti kita memang sejak kecil ya, kita kasih pemahaman sama dia lah. Iya. Ya, dia harus sadar bahwa dia adalah anak seorang public figure. Iya. Ya, otomatis akan menjadi sorotan. Betul. Otomatis akan selalu ada orang yang senang, sayang, ada ak-atau juga sebaliknya gitu. Ada yang gak suka juga pasti. Ya, paling kita harus kasih dia pengertian dan kuat-kuatin dia lah. Dan kebetulan juga memang, ya mudah-mudahan dia bisa mengambil sikap seperti ibunya ya. Dimana ibunya kan memang orang yang bodo amat sih dengan omongan orangnya. Oh, oke, oke, oke. Nah, itu dulu pas Mas Bilar sama Lesti juga kan dijodoh-jodohin netizen. Awal-awal banget kan, dijodoh-jodohin. Ini sekarang ada gak BBL dijodoh-jodohin sama anak selebriti lain nih sekarang nih? Kalau gak salah kemarin dijodohin sama anaknya ini, ya. Christiana Ronaldo. Christiana Liba sama Hailey Bieber. Iya, iya, iya. Cuma kita sadar diri. Dia yang sadar diri lah. Oh, dia yang sadar diri. Iya lah. Oh, iya. Ini gimana? Gak lah, kita sih gak pernah maksakan untuk jodoh anak. Yang terpenting bagaimana dia bisa jadi anak yang berbakti dulu sama orang tua. Jadi anak yang bisa memanggangkan orang tua. Kalau dia udah mampu, dia siapapun dengan pilihannya pasti kita support. Oke. Jadi bebas aja ya? Bebas aja. Ya kita gak tau kan, siapa tau ke depannya. Lestar besanan sama Rudy Salim. Ini kita gak tau, namanya hidup kan ya. Siapa tau Lestar besanan entah siapa-siapa gitu. Mereka Zain Malik punya anak. Mereka Zain Malik. Emang mau bikin anak lagi gak cewek? Apanya? Mau bikin anak lagi gak? Rencana cewek? Udah kebanyakan, Pak. Kebanyakan? Iya. Mahal uang sekolah. Langsung dipatahin keinginan gue besanan sama dia nih. Mahal uang sekolah, Pak. Oh iya, penuh siap. Iya. Oke. Oh mahal ya? Seorang Rudy Salim aja bilang mahal loh. Apalagi saya. Yaudah gue, jangan dulu nih punya anak lagi nih. Pak Bilar, ini juga belum lama kan si BBL konten sama Gilang Dirga. Iya. Iya kan? Ini keliatan nih, BBL ada apa ya namanya, percikan-percikan bintang nih. Disukai orang dan komunikatif gitu loh, maksudnya itu diajarin atau enggak bisa komunikasi sejak masih balita begitu loh. Biasa kan nangis lah udah akbar. Balita mah ini, balita mah bayi 5 tahun. Sejak dalam kandungan. Wah iya iya. Sejak dalam kandungan saya sering komunikasi memang. Oh gitu. Saya sering gak dikobrol. Gimana telepati gitu? Enggak, saya sering sering ngobrol. Oh diapain? Nah, nanti kalau kamu kenal sama pengusaha yang punya seorang mobil, tolong kamu minta mobil ya satu ya. Jadi saya memang sering ajak ngobrol lah gitu. Dan makanya ketika lahir, ya gak kaget juga, ya syukurnya Alhamdulillah, syukur banget kita punya anak yang responsif. Jadi agak unik juga nih anaknya. Jadi dia tuh ketika kita lagi ngobrol, dia mendengarkan dulu bos. Iya bisa begitu. Iya meng-respon dulu. Itu di edit atau enggak? Enggak dong, itu benar. Bikin aja ketawa-ketawa kemarin pas nonton. Kita kan ada di sana, di lokasi. Jadi kita bilang, bagus ya. Ini sesuai briefing-in kita tadi nih. Ini anak nih. Iya bisa gitu ya. Nah, ini dari sisi netizen nih. Netizen kan ngeliat nilai selara entertainment sekarang juga udah subscriber udah 1,2 juta lah ya naik terus. Terus juga videonya, tapi banyak yang bilang video yang like, view sama engagement yang paling tinggi tuh kontennya gak selalu punya nilai positif alias receh gitu. Gimana tanggapan Mas Bilar tuh dibilang begitu? Iya kembali lagi. Kita kan konten sebenarnya bukan untuk menyenangkan semua orang. Tapi kita bikin konten ya untuk seru-seruan. Untuk seru-seruan, berkarya. Masalah orang suka atau tidak kan. Dan lagi pula itu kan hanya segelintir. Iya. Dan kita gak bisa maksa dong. Semua orang, semua penonton harus suka dengan konten kita. Dan sebenarnya menurut saya, kalau saya jadi dia, sosial media ini kan luas ya. Betul. Segmennya banyak. Jadi kalau saya jadi dia, daripada saya harus ngateng-ngateng konten orang yang menurut saya tidak layak, tidak pantas. Lebih baik saya mencari konten yang sesuai dengan selera saya. Iya. Sesuai dengan tes saya. Kan banyak. Kalau mau konten edukasi, ada konten edukasi. Konten yang vlog keluarga ada, vlog keluarga yang komedi ada. Semua udah punya segmennya masing-masing. Iya. Gitu. Ya kalau dia mengkritisasi, mending sekalian aja bikin konten sendiri. Iya gitu ya, benar juga. Ya ntar saya kritik balik. Mas, ini dari dulu pas terkenal sampai sekarang, kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi itu dikulik terus. Dan di Youtube juga tentunya ada vlognya juga harian kayak gitu. Itu sebenarnya capek gak sih kehidupan pribadi dikonsumsi publik? Atau ya udah biasa karena itu adalah resiko gitu. Atau capek juga kadang, apa gimana nih perasaannya? Yang namanya public figure ya, ketika kita selalu jadi sorotan, orang-orang kepo dengan kehidupan kita. Ya ada kalahnya kita di titik ya. Aduh, gue juga pengen nyantai nih. Tapi ya balik lagi, ini kan memang resiko ya, resiko dari public figure dimana ya kadang-kadang memang kehidupan pribadi sudah menjadi konsumsi publik. Apalagi setelah masuk Prestige kan, kita memang di genjot untuk ini, apa sering konten. Terbalik kali ya, terbalik. Jadi kita memang apa ya, memang pengen selalu men-share konten-konten kita untuk fans. Karena kan kayak contoh dulu, ketika Prestige belum gabung, itu banyak banget fansnya bilang, Kak, kontennya kok jarang-jarang, sedikit, seminggu cuma tiga kali, empat kali, sering-sering doang. Nah sekarang kita udah mulai wujudkan nih inginan kalian, maka ketika kita udah wujudkan, ayo support terus channel kita. Keren, terus strategi kedepannya mau ada apa aja lagi nih Mas Pilar, ayo kira-kira. Strategi saya kedepan, Bismillah ya, dengan berusaha untuk menjilat Rude Salim, saya dapat saham, Bismillah komisaris di Prestige lah. Wih di, keren. Karena menjilat itu adalah, jalan ninja. Aduh jatuh kan, tuh. Aduh, ntar jatuh dulu. Gitu ya. Aduh, ya banyak sih, banyak sih program-program yang akan kita jalankan, termasuk Leslar Entertainment, karena memang bergeraknya di bidang entertain, talent management, dan production ya, production house. Maka kita sebagai production house, berusaha untuk memberikan program-program, atau lagi buat program-program yang insya Allah mudah-mudahan akan ada segera di TV. Contoh, misalkan, ya kita gak tau, mudah-mudahan nanti once kita bikin reality show, atau mungkin sinetron sendiri, karena itu bagian dari cita-cita saya juga, bos. Siap, bos. Bikin sinetron, gitu. Dan mudah-mudahan nanti juga, akan ada Leslar Record ya, Leslar Record ini, dimana Leslar akan menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi label, menaungi banyak talenta-talenta muda yang berpotensi untuk di dunia tarik suara. Wih, capek dong di tarik-tarik suara. Iya, daripada tarik tambang, 17-an masih lama. Iya, iya, bener-bener. Iya. Jadi lagi mempersiapkan itu ya, iya, iya. Sama, nanti ada juga bidang-bidang bisnis lain, seperti mungkin nanti kita bikin store. Iya, pasti tuh, harus. Jadi nanti fans bisa mengobati rasa kangen ke kita dengan belanja di store kita. Dan kebetulan memang Leslar Store kita mendukung pelaku UMKM, kan? Pelaku UMKM. Itu UMKM. Jadi kita akan menjadi wadah untuk para pelaku UMKM bisa berdagang di sana, di Leslar Store. Ih, keren banget. Jadi ya bener ya, seperti... Sama Leslar Prestige nanti, bener-bener berawain lagi. Oh, iya, siap. Terserah ada. Jual mobil, tapi mobilnya mobil Tamiya. Oke, boleh, boleh, boleh. Nah, Mas Bilar kan juga ada netizen yang bilang, wah nih, perkenalnya instan nih, cepat banget nih. Padahal kan dibalik itu ada kerja kerasnya. Juga udah dari dulu. Kalau nggak keras nggak bisa kerja ya? Iya, bener. Bener, bener, bener. Jadi apakah Pas Bilar setuju bahwa kekayaan dan kesuksesan yang dicapai ini karena instan seperti yang orang pikir? Mungkin pertanyaan ini lebih tepat jika ditanyakan ke afiliator. Afiliator. Terus sekali. Bener, bener, bener. Bener, bener. Avaliator, pernah merasakan casting, hujan-hujan, jalan kaki panas-panasan, pernah berkesting. Terus nggak kepilih. Ya sebenarnya itu kan penilaian mereka. Dimana penilaian mereka berdasarkan apa yang saya dapatkan sekarang. Iya. Banyak orang yang memang menilai, wah sekarang si Anu enak ya. Sekarang si Anu enak ya. Karena mereka belum melihat nih, belum melihat perjalanannya bagaimana. Di belakang itu dia bagaimana untuk mengujirkan cita-cita ini semua. Iya. Dan, apa ya, dan saya selalu, saya pernah tanya ke teman. Saya pernah ngeluh ya, berkeluh kesak ke salah satu teman saat sekitar 2019. Ya, 2019 kalau nggak salah ya. Saya berkarir dari 2013, terus saya bilang sama orang itu, gue kok begini-gini aja ya, kapan gue bisa naik level gitu, bisa di top level. Dimana gue bisa di tempat tertinggi ini, di castartut tertinggi gitu. Di gila-gila orang, di silingin orang, banyak fans-nya. Ya udah top level lah untuk dalam karir saya. Karena saya ngerasa gitu-gitu aja saat itu. Terus dibangin gini, Lar, ketika kamu naiknya pelan, naiknya pelan, 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 bertahap, itu akan lebih berasa prosesnya, akan lebih, lu akan lebih nikmati prosesnya. Dan ketika lu udah di atas pun, kalau lu langsung di atas nih, lu mau kemana lagi katanya? Iya. Lu yang ada tinggal jatuhnya doang. Nah, kalau lu lama prosesnya, lu tinggal bagaimana lu mempertahankan supaya di atas itu waktunya lebih lama. Iya. Kalau kita instan, cepat naik, cepat juga turunnya. Iya. Itu, contoh, seorang Rudy Salim itu Rudy Salim itu. Kok saya lah, gitu? Kan bagian dari menjilat ini, Sambang. Oh iya, iya, iya. Kan ini menjilat ini. Siapa? Bismillah, komisaris. Siap. Itu Rudy Salim, Rudy Salim itu nggak instan, tidak ada yang instan. Orang-orang yang sukses seperti ini tidak ada yang instan. Justru, melalui proses yang panjang, perjalanan yang panjang, makanya orang-orang seperti ini tahu bagaimana memaintainnya. Iya. Kalau kayak saya kan, yang dalam pikiran saya bagaimana nih, terus aduh, bagaimana gue bisa memaintain karir gue tetap di posisi sekarang. Iya, iya, iya. Dan saya mencontoh prinsipnya Raffi. Oke. Kita jangan jadi bintang. Karena kalau kita jadi bintang, kita jangan jadi bintang. Tapi bagaimana kita bisa menjadi langit yang menjadi ruang untuk para bintang-bintang. Ih, sialah, keren banget sih. Jadi Raffi masih hati-hati nih. Saya jadi langit juga nih. Iya, makanya. Raffi langit ke-7, saya langit ke-6. Oh gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang kita dapat belajar banyak dari seorang Rizky Bilar. Umur berapa sih, Mas Bilar? Masih muda, Bas. Eh, bentar lagi saya ulang tahun loh. Hadian saya ini ya, Tesla ya. Tolong di-cut. Karena itu. Oke, Mas Bilar mau ulang tahun bagi yang mau kirim kado penggemarnya. Bagi yang mau kirim kado. Situ. Oh, saya ya? Kasih ke saya. Tesla ya. Tesla. Oke. Saya cinta-cinta loh punya Tesla. Aduh, saya gak mau minta. Aduh, kapan ya gue punya Tesla ya? Dia Tesla ya. Oke, nanti akan disiapkan oleh kru Tesla. Pokoknya Tesla kan? Teriga deh gue. Teslanya apa dulu nih? Pokoknya Tesla lah. Iya, atau itu Porsche Carrera. 911. Boleh. Mau apa lagi? Sebutin. Ntar disiapin sama kru pokoknya. Minyatur. Iya, sebentar lagi saya ulang tahun ke... 27. 27 masih muda ya. Jadi, 27 udah jadi miliader. Amin. Dan udah jadi, apa namanya. Bukan cuma artis, tapi mindsetnya udah sangat dewasa. Dari jawaban-jawabannya juga sangat dewasa. Ilmunya juga dalam. Pengetahuannya juga dalam. Dan saya lihat Mas Bilar ini orang yang mau belajar. Gak males belajar. Apa-apa tuh, bukannya nyuruh orang. Tapi dia mau dalemin. Itu yang luar biasa dari seorang Rizky Bilar. Nah, Mas Bilar. Dapet apa sih gilat saya? Dapet saham. Mas Bilar. Ini saya mau nanya. Ini terakhir. Ini pengetahuan. Udah untuk kasih kan? Ah, iya udah. Iya, siapa tau bisa. Oh ya. Gimana dengan Mas? Mas Bilar, saya dapet info. Ada undangan langsung dari Arab Saudi. Melalui Gus Mifta. Betul. Bulan Juli ya. Nanti. Mau berangkat haji sama Deddy Corbusier dan istrinya. Itu bener? Sepertinya. Lagi dalam tahap pengajuan, saya pun belum dapat update terbaru lagi dari Gus Mifta target kelanjutan ini. Tapi memang kita mudah-mudahan akan merangkat. Ya, kemungkinan sih dia akan di bulan 7. Di bulan 7. Jadi ini undangan langsung dari kedua Ubes Arab Saudi. Keren banget. Luar biasa. Yang diundang siapa? Mas Bilar sama Dehdy doang? Sama istri doang. Iya, enggak. Maksudnya ada siapa lagi? Mas Bilar istri, Dehdy istri. Kemarin harusnya Arafi ikut juga sih ya. Oh gitu ya. Arafi ikut. Hanya tiga itu aja. Ini unik nih, Gus. Kenapa tuh? Sebenarnya tahun ini, saya punya target itu umroh. Oke. Tapi justru dikasih lebih sama Tuhan. Wih. Malah haji. Kalau orang baik, tuh pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik. Amin. Oke, Mas Bilar. Bismillah. Keren. Ini beneran pertanyaan terakhir. Apa yang ingin dicapai 5 tahun ke depan? 5 tahun lagi harus punya apa? 5 tahun dari sekarang, seorang Rizky Bilar pasti sudah punya apa? Nanti 5 tahun lagi saya play. Mas nih di hujan tetizen nih, enggak kesampean kan gitu. Atau, wih Mas dipuji-puji nih. Tapi dulu saya kerenahin lu loh. Omongan saya tuh karena dulu ngalur ngidul. Saya bilang saya dulu pengen punya Ferrari. Oh gitu. Saya pengen jadi host. Oh gitu. Saya ngomong sama temen-temen saya. Kadang-kadang saya hanya terbesit doang di benak saya. Itu sama temen-temen, ih lu orang gila lu gitu. Apa? Temen-temen bilang begitu. Ih gila lu ya gitu. Iya, mimpi lu. Gituin, gituin. Gak gila sih. Gak gila. Tapi saya pernah baca di buku The Secret. The Secret. The Secret. Di mana di buku itu, kurang lebih ketika kita kepikiran sesuatu, ternyata itu bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Oke. Dan sebenarnya Tuhan sedang menyampaikan bahwa kita akan memiliki hal itu. Oh jadi seperti doa. Waktunya, iya seperti doa, namun waktunya kapan, ya bisa dalam waktu dekat, bisa entah kapan itu gitu. Bisa kemarin waktunya. Ya makanya mungkin ini, ini yang akan saya sampaikan, yang akan saya sampaikan ini mungkin mudah-mudahan terjadi lima tahun depan. Jadi kita akan play, siapa tau tiga tahun, dua tahun lagi kesampean. Apa lima tahun lagi seorang Rezki Bilar harus sudah punya? Tower, Leiclar Tower. Wih, berapa lantai? Hah? Berapa lantai? Leiclar Tower, sebulannya aja sebulan-sebulan tahun. Caya namanya masih bilang. Sebulannya, kali sebulannya saya udah bilang sih, mas mudah-mudahan bisa sebulan kita punya tower ya Leiclar. Yang pasti mudah-mudahan Leiclar nanti punya kantor sendiri, yang mana kantornya tuh bisa. Mengakomodir semua kebutuhan Leiclar ya? Iya, itu satu. Konsep kantornya tuh bukan seperti kantor konvensional, tapi seperti kantornya Google. Kalian tuh bisa nyantai. Emang visinya nih luar biasa, mas Leiclar? Iya, karena kerjaan kita kan kerjaan yang menuntut kreativitas. Iya, benar-benar. Jadi saya gak mau, karyawan saya tuh mau mat. Iya, kita memerlukan kreativitas yang intensif. Iya juga sih, iya juga. Iya, ngangguk-ngangguk loh dia. Oke, itu ya. Jadi harus udah punya kantor. Oh, banyak maunya. Oke, apalagi. Terus punya, ya kan gak masalah. Gak masalah. Bermimpi itu gratis. Gak apa-apa. Gak dilangan. Dulu saya bermimpi loh. Punya Lamborghini. Bahkan mimpi yang saya dapatkan sekarang, itu berdasarkan caption yang saya tulis dulu. Apa? Saya pernah nulis dulu caption. Di Instagram atau di mana? Di Instagram, masih ada. Mungkin munculin ya nanti. Jadi saya pernah Instagram bikin posting foto di Bali, saat itu saya lagi naik sepeda on tell. Tahun berapa? Tahun 2019. Cari Instagramnya 2019, ngomong apa? Saya bilang, saya bilang, Dek, kita naik sepeda dulu ya. Lamborghini Abang masih di showroom soalnya. Itu sih pernah ngomong. Keren banget. Iya, siapa sangka dulu. Dulu bayar kos aja susah. Sekarang punya kosan banyak. Amin. Terus mudah-mudahan nanti bisa punya pesawat pribadi. Terus mudah-mudahan nanti. Pesawat pribadi, tower, apalagi? Saya punya Lestard Foundation. Yang mana Lestard Foundation ini. Memberi ya, charity ya. Iya, charity. Bisa membantu banyak orang lah. Karena kembali lagi seperti prinsip tadi, saya pengen tidak hanya saya sukses, tapi juga orang banyak bisa sukses. Saya yakin ini tercapai karena hatinya baik. Hati Mas Bilar sama Rafi itu kelihatan orang-orang baik. Amin, amin. Jadi saya yakin tercapai lah. Kok Raffi sama saya doang yang disebut Deddy Kurabuzer gimana? Oh dia mah kayaknya orangnya. Deddy orang top, Deddy top. Oke, terima kasih. Sudah, ya top lah. Dia mah orangnya baik juga. Kalau sebutin semua orang juga baik. Cari aman. Oke, Mas Bilar. Belum abis sekali. Iya dong. Terima kasih banyak waktunya. Udah abis, Mas. Waktunya udah abis. Durasi. Durasi. Udah abis. Saya pengen lebih lama. Lanjut lagi dong episode selanjutnya. Iya deh, ntar ya. Tambahin lah. 20 episode bersama Rizky Bilar. Oke, terima kasih. Untuk penonton di rumah, saya ada kuis untuk kalian. Caranya berikan opini tentang arti sebuah kesuksesan menurut kalian. Tulis di kolom komentar beserta cantumkan nama Instagram. Nanti opini terbaik akan mendapatkan hadiah di setiap episode. Dan akan di DM sama tim Prestis Productions siapa yang berhasil menjadi pemenang. Terima kasih, Mas. Rizky Bilar. Luar biasa pandangan mengenai hidup dan cita-cita dan mimpinya. Semoga semua tercapai. Amin, amin. Suka terus buat Rodis Alim dan Prestis. serta Leslar Entertainment. Leslar Entertainment nomor 1 berantap. Terima kasih. 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 Terima kasih.